Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat kreatif dimanapun anda berada di kesempatan video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara pemasangan modul bluetooth mp3 ya ke speaker mini nah bagi teman-teman yang baru bergabung dibantu dulu untuk di subscribe agar channel ini tetap terus berkembang dan bisa memberikan manfaat kreatif yang lainnya oke teman-teman kita langsung saja masuk ke proses pen-settingan dan pemasangannya nah disini power adapter dan ini ada power radio ground dan RL mari kita cek menggunakan sound ini ya langsung saja kita coba kita tes dulu sebelum dipotong kabelnya ini kabel kondenser dari speaker mini ini jadi kita cek dulu nah ini untuk di bagian antenna ini kabel antenna ya jangan dicolokin nah disitu ada 3 bagian yang tengah itu untuk bagian ground nah kalau untuk yang kabel 2 itu itu RL terserah mau tesnya mau pakai RL atau enggak nah itu ada yang disaya ikatkan itu itu bagian power yang positif nah jadi dicolokin ke 12 pol ya adapter 12 pol nah itu ada plus minus ya nah jadi yang satunya itu dicolokin di bagian pasifnya nah ditempelkan pasifnya ini sudah menyala ya oke kita langsung saja potong untuk bagian kabel kondenser speaker pasifnya kita potong dulu ya oke kita coba colokin dulu adapternya nah ini ketiga kabel ini yang berwarna hitam itu itu ground ya nah ini bagian tengah jadi dipasang di bagian tengah itu dan disitu ada tanda tulisan ground nah ground gini nah itu berarti bagian warna hitam nah untuk kedua kabel kedua kabelnya itu itu bebas ya mau di di warna merah atau warna putih itu bebas mau ditaruh di merah atau putih itu bebas nah jadi kayak gini ya cara proses pemasangan ke speaker mini gampang sekali ya teman-teman nah setelah itu kita langsung saja solder ya agar ikatannya lebih kuat ya kalau di solder itu lebih kuat dan tidak akan lepas lagi nah untuk di bagian itu antenne jangan dicolokin nah itu yang sudah diikat itu ya itu kan ada power plus nah power plus itu di bagian 12 pol itu ada 12 pol di bagian plus dan yang satunya yang minus itu di bagian pasif nah ini sudah bisa digunakan tinggal kita solder dan kita lakban ya untuk di bagian powernya nah ini sudah bisa menyala dan bisa mencari untuk lagu-lagunya oke sobat kreatif kita langsung saja proses ke penyolderan ya agar lebih kuat untuk sambungan kabel yang tadi lalu kita beri lakban biar tidak konsleting diberi lakban biar tidak konsleting dan harus kuat nah untuk yang di bagian powernya juga untuk adaptor ini saya lakban saja tidak usah di solder karena sayang kalau adaptornya langsung diputuskan nanti kedepannya bisa digunakan kembali jadi tidak usah di di solder oke teman-teman ini sudah bisa menyala dan sudah bisa digunakan baiklah teman-teman semoga video tukang kreatif kali ini bermanfaat bagi kalian semua jangan lupa untuk di subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan video-video yang bermanfaat tentang pertukangan dan kreatifitas oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video-video tukang kreatif berikutnya